Yo guys, semangat lagi bersama aku Fajor Foria dan kalian masih di Remlo Cafe Movie Review Sebelum kita mulai reviewnya, kalian subscribe dulu supaya kita lebih semangat lagi untuk nge-review film-film terbaru ter-update dan ter-hot tentunya Gimana? Udah subscribe? Oke, kita mulai reviewnya Hari ini tanggal 7 Februari 2018 di bioskop kami itu menayangkan film Laundry Show, The Way I Love You film Tembang Linksir, Orang Kaya Baru Alita, Battle Angel, dan The Night of Shadow Nah, film yang akan kita review kali ini adalah film Satu Suro yang dimana film ini berdurasi 94 menit genre-nya itu horror 17 tahun ke atas Produsernya di sini Pak Manoj teradarannya yaitu Anggi Umbara dan dimana Anggi Umbara ini sebagai penulis juga bersama Syamsul Hadi Fakta yang pertama, film ini memang terinspirasi dan diangkat dari kepercayaan masyarakat Jawa Satu Suro itu juga bertempatan dengan satu muharam di kalender hijriyah ya Kebudayaan Jawa ini ya Satu Suro itu banyak yang menganggap bahwa itu adalah lebarannya para makhluk halus fakta berikutnya adalah Citra Kirana selaku pembaran utama di dalam film ini dia mengatakan bahwa saya ini takut dengan horor apapun itu, baik film maupun apapun itu pokoknya tentang horor dia takut, sangat takut dari pernyataan dia inilah yang membuat dia menerima tawaran untuk bermain di film-film horor terasa real ketika memang adegan ketakutan dan di film ini terbukti memukau banget, ketakutannya terasa real kekurangan menjadi sebuah kelebihan wah, ini nih bagus nih nah kemudian kita masuk ke dalam reviewnya ya disini aku akan membahas tentang akting para pemain di dalam film Satu Suro ini karakter yang menonjol disini yang aku lihat sih sebenarnya cuma dua ya nah kalau dari sisi Citra Kirana yang berperan sebagai Dinda itu karakternya yang aku bilang tadi memukau banget karakternya dapat, penjiwaannya luar biasa waduh pokoknya best lah kemudian dari sisi Nino Fernandez yang berperan sebagai Bayu Bayu ini sebagai suaminya si Dinda dari segi penjiwaan karakter itu dapat gitu cuman yang aku rasain nggak cocok dari segi penjiwaan udah maksimal banget dan aku dapat merasakan itu tapi perannya tuh nggak cocok sebagai suaminya si Dinda itu nah kalau dari segi chemistry-nya juga nih ya ya itu tadi yang aku bilang sama-sama sudah mengeluarkan hal yang maksimal lah kurang dapat kemudian dari sisi kelebihan dari film ini ya dari scoring back soundnya ini cukup membangun situasi dan penonton juga ikut terbawa ke dalam situasi film ini bagus dan kemudian jumpscare-nya juga bagus dari sisi sinematografinya menurut aku ini biasa kenapa aku bilang di kelebihan karena dia tidak memaksakan sesuatu hal dan tidak down juga gitu nah dari efek dan CGI yang aku rasakan disini ini bagus di beberapa poin yang eh kok tiba-tiba menjadi kasar 60% lah itu halus banget bagus 40%-nya kurang makeup dan prosthetic-nya juga seperti itu bisa dibilang 60% bagus 40% aduh kok ah nonton lah sisi kostum sesuai pada zaman itu properti dan gimmick-nya juga menurut aku cukup mendukung di dalam film ini produk placement gak ada hebat nah dari sisi rancangan latarnya ini cukup niat kalau dari sisi ceritanya dari sisi premisnya aku suka tidak hanya dari satu premis yang biasa gitu beberapa premis yang digabungkan dalam satu film sisi konfliknya ini tidak multi konflik ya ini yang jadi sebuah kelebihan nih terperinci jadi kita tahu asal mulanya gimana sisi kemasannya juga bagus aku suka kemudian dari sisi kekurangannya loadnya ini bagus menarik aku suka cuman apa ya kayak ha masih ada lagi kesannya tuh kayak lama oh gak habis-habis seharusnya kalau itu disimpan untuk part 2-nya aku lebih bagus nah kemudian dari sisi figurannya dan cameo ya tidak menggambarkan situasi lah kemudian kekurangan selanjutnya dari sisi rancangan latar walaupun tadi aku bilang masuk ke kelebihan tapi masuk juga di kekurangan pasar itulah yang menurut aku kayaknya pasar kaget deh tapi untung ada ibu itu di pasar dia jual bunga melati ya kalau kalian tahu tahu lah tuh ibu itu cocok lah ibu itu tadi makeup dan prostetiknya juga nih walaupun tadi aku bilang di kelebihannya ada di kekurangannya ini cuman soalnya ada yang bagus bagus banget malahan tapi ada yang kayak hah kok tempelannya terasa ya efek dan CGI-nya juga tadi sama 60% lah aku bilang 40% ya itu kasar banget sih yang di 40% ya gitu nah yang terakhir dari sisi poster filmnya sebenarnya dari sisi poster itu sudah menggambarkan sebuah film cuman yang aku rasain maksa banget kemudian kesan aku menonton film satu suro ini ya itu seru horornya dapet cuman gak habis-habis ada beberapa hal disini yang menurut aku kurang realistis ya nih kalau misalnya kalian rasain di setiap film horror yang ada adegan orang hamilnya pasti suaminya ada kerjaan mendadak Susana gitu juga kan nah jadi jatuhnya mainstream banget gitu jadi formula lain lah atau mungkin ini mungkin realistis lah kalau misalnya dia kerja ya ambil cuti dulu lah menjelang istrinya mau melahirkan dimana-mana pasti disinin kok kayaknya sih gitu ya gak tau juga sih aku aku belum punya istri kemudian disini yang aku rasain kayak capek ngelihat si Nino Fernandez capek kali nah sementara si Citra Kirana aku jadi kasihan lihatnya nah film ini juga yang aku rasakan memang cocok banget untuk pecinta film horror kalian memang harus nonton film ini dibilang buruk tuh gak buruk aku suka bagus Pak Manoj udah aku jilat tuh aku tim dan kru-kru yang bertugas juga telah sepakat bahwa film dari satu suruh ini 7 bintang dari 10 bintang ye apabila kalian memiliki rating yang lain dari rating yang telah aku memberikan tulis aja di kolom komentar di bawah dan apabila kalian memiliki opini lain dari opini yang telah aku sampaikan tulis juga di kolom komentar di bawah aku Fajor Foria sampai ketemu di video-video selanjutnya nah ini kan tanggal 7 Februari 2018 di bioskop itu kan masih menayangkan film Tembang Lingsir dan Satu Suro dua film horror kalau kalian tanya bang harus nonton yang mana aku lebih rekom ke Satu Suro nah tapi kalau kalian menonton film Tembang Lingsir juga gak apa-apa kan film Indonesia ilmu pengetahuannya juga banyak loh di film itu selamat menikmati selamat menikmati